Ini samping kita ini sudah ada sungai ya guys Nah ini sudah sungai Dan samping kita ini sudah banyak pepohon-pepohonan pisang Kalau di sana itu mas makam Oh jadi sebelah sana juga ada makamnya Sesosoknya masuk ke kuburan sini ya Pertama yang gede-gede juga ya Wanita pun ada Pertama yang di sebelah sini ya Dekat pohon ini banyak sekali penunggungnya Sepertinya ada kalau orang bilang ini berdua Kalau di sana ada pembina anak Kalau tadi kan ceweknya pernah di sana ya Gak gede-gede tapi dia Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati jadi di samping kita ini sudah ada sungai ya guys nah ini sudah sungai dan samping kita ini sudah banyak pohon-pohonan pisang kalau di sana itu mas makam oh jadi sebelah sana juga ada makamnya itu ya jadi sebelum memulai aktivitas kali ini marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama kita masing-masing agar diberi keselamatan ya guys tentunya berdoa dimulai berdoa selesai yuk kita lanjut lagi jadi gini guys di belakang kameraman itu sudah sampai di kuburannya ya guys tapi kita gak akan kesitu tapi kita langsung ke jembatannya dan disini ada cerita dulu disini ya mas pernah jam 6 sore waktu itu ada penjual RT abad lagi jualan malu waktu ini kan mas di tempatnya di tempatnya di tempatnya sama bangun-bang gitu mas ketakutan jatuh ke sini mas oh berarti itu sesosoknya masuk ke kuburan sini ya ya bener mas jadi emang itu kisah nyata dari warga sekitar sini ya jadi dulu ada penjual ketakutan karena melihat dengan sosok wanita akhirnya dia kejebur bareng gerobaknya kayak gitu di cerita jembatan itu sebenarnya ada apa sih mas jadi penunggunya banyak disitu oh jadi penunggunya banyak disitu aslinya keadanya yang nanti kita lihat jadi gimana mbahno disini ada sesetep mahlukat pabahno disini banyak sekali ya terutama yang gede-gede juga wanita pun ada terutama yang di sebelah ini ya deket pohon ini banyak sekali penunggunya pokoknya ada kalau orang bilang gendriwo kalau di sana ada pembina anak oh kayak gitu berarti oh ya deng kalau di pohon babu itu ciri khasnya dengan gendriwo ya kayak gitu oh ya sedikit menarik dari tadi itu si ceweknya itu kalau mbak kreatin itu di sebelah mana mbak yang mengagetin sama yang penjual gerobak itu kalau tadi kan ceweknya pernah di sana tapi dia akhirnya penunggun di belakang oh berarti aslinya disini kayak gitu ya jadi itu kenapa sih kok dia mengganggu kayak gitu dari sudut pandang pandu sendiri gimana mungkin ada seseorang orang yang mengganggu mengganggu dari sisi wanita itu kenapa mbak mungkin banyak yang mengotori dari sini ada yang lewat ada yang terkata kasar kayak gitu memang dari sekali ya kayaknya kita perlu medisiasi namanya gimana mediumisasi agar penasaran kita gak kelewatan kayak gitu ya halo mbak bisa denger saya bisa denger saya bisa kamu kamu pun tilana penunggunnya ya kamu pun kenapa nunggu sini ya betul saya suka sekali dengan lelaki-lelaki lelaki kenapa kenapa dulu kamu meninggal karena saya merasa kesetia kamu gak ada teman waktu dulu ya belum meninggal betul kamu mau menemani saya tidak ada kamu udah lama di sini betul kamu banyak gak disini selain kamu banyak penunggu disini banyak penunggu oh iya dulu pernah ada warga warga berjualan disini apa bener kamu yang mendorong grupannya itu betul kenapa ada masalah ada masalah kenapa kamu karena saya suka bentuk-bentuknya yang gede-gedi bentuk apa bentuk apa kelaminnya jadi dia memang kesepian dulu waktu jadi manusia dia berjualan 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 kalian disini membuat sosok laki-laki saya suka apa gak ada laki-laki lain disini saya lebih suka sesosok manusia kenapa kamu suka saya suka suka dengan laki kamu kan udah beda alam gak boleh tapi saya suka jangan jangan ganggu kenapa tidak boleh karena saya sudah suka dari itu kayak gitu aku suka dengan laki-laki yang disini dengan kaki kamu enggak beda alam disini kamu gak boleh lah saya tidak suka kayaknya sesosoknya begitu jahat terpaksa saya keluarkan karena gak ada gak ada kebaikan dari dia dia sangat mengganggu sekali dari emang sesetnya sendiri emang nafsu banget ya sama laki-laki aduh pantas kemarin kita disendeng juga ternyata itu juga guncil anak lupa kemarin kayaknya itu beda beda cerita lagi kalau disini memang jahat banget kita masuk aja berarti jembatannya cuma ini aja ya kita aja dulu ya udah mending dinetralisir aja dulu jadi biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu guys ini mbak no sedang menetralisir tempat ini agar hawa-hawa negatifnya itu tidak ada jadi ini dulu jembatan untuk yang buat warga sendiri gitu mas tapi kayak dulu ini jembatan jadi jembatan 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 berarti akhirnya warga setempat membangun jembatan ini ibaratnya memperbaiki kayak gitu ya enggak enggak sempat minta support sama pemerintah gitu biar lebih layak lagi untuk jembatannya lebih parah lagi ya gimana mbak barusan mbak menetral itu dengan sosok apa sih yang disini deket banget ini berarti ini sebenarnya tadi itu hewanya negatif ya mbak sebenarnya itu sosok apa yang di di yang di 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 ini nggak apa-apa saya udah di di mengajak nggak ada terjadi hal yang dinginkan kayak gitu ya guys kita lanjut pelan-pelan pelan-pelan aja ya ini memang jembatannya harus satu-satu ya karena kalau berbarengan takutnya langsung rubuh ini pun goyang-goyang banget ini harus pelan-pelan banget hati-hati ya Mas memang penuh perjuangan banget karena ini kayunya bener-bener hampir rasanya kayak mau patah ini jel banget ini lihat goyangannya pun sampai kayaknya kita harus nyebrang di bawah ada di bawah ada sungai kanan-kanan ini pohon-pohon rindang jadi emang jalannya sendiri emang harus satu-persatu ya mas takutnya nanti jatuh semua ya juga kasihan juga warga Citar untuk membangun lagi jadi untuk dulu pernah sempat kejadian banjir ya di sini ya berarti emang mirip juga ya kayak gitu ya harus membuat lagi buat juga enggak enggak gampang itu ya kalau proses lama kayak gitu kebanjiran sini pernah nggak sih kejadian orang lewat gitu jatuh gitu nggak pernah ya berarti aman ya cuman terhelang dari cuaca kayak gitu ya kalau lewat pas banjir kalau hilang semua juga Mary juga ya bilang bambunya bukan siap-siap masih buangnya gitu cukup gitu aja ya Mbah ya kayak gitu sekian dari kita anak sempurutnya merupakan tempat kemarin dan hati Oh senangnya senang sekali Kalau begini aku dari sini Berusaha, tidak terjadi Nah, hati menginai semua perasaan tidak Tapi mengapa banyakku yang dimarahi Penyakuan panas, perubahkan hari kemarin gembira Mengera, terkena buku, tidak ada nanti hatinya Tidak ada yang berani, kamu pria Oh, siunya, pastiku sekali Kalau begini aku dari sini Berusaha, tidak terjadi Masa hari menginai semua perasaan tidak Tapi mengapa banyakku yang dimarahi Penyakuan panas, perubahkan hari kemarin gembira Mengera, terkena buku, tidak ada nanti hatinya Tidak ada yang berani, kamu pria Oh, siunya, pastiku sekali Oh, siunya, pastiku sekali Oh, siunya, pastiku sekali